Salam sejahtera, apa kabar semua? Selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Nilofa suami idam anak ramai Pendakwa bebas Haris Ismail mendedahkan istrinya Nilofa berhasrat untuk mempunyai anak yang ramai. Bagaimanapun, Haris atau nama lengkapnya Muhammad Haris Muhammad Ismail menyerahkan bilangan atau rezeki cahaya mata itu kepada Allah. Seingat saya, dia mahu anak ramai satu pasukan bola dianak, kata Haris. Tapi, kita pun tidak ada terhadkan berapa orang anak yang mana Allah bagi kita terima sahaja. Pada saya, anak ini satu perkara yang dekat dengan hati anda dan hati saya, katanya dalam sebuah video. Menerusi hantaran video sama, Nilofa turut memberi maklum balas mengenai pendedahan suaminya itu. Paling utama kata usahawan selebriti itu, dia memang sedia mempunyai cahaya mata yang ramai, bahkan tidak kisah selagi dirinya berkemampuan terutama dari segi fizikal. Boleh saya katakan, sebenarnya Pak Ustadz Haris, kita ini bertua sebab istri dia memang tidak kisah kalau dia mahu anak yang ramai. Ada sesetengah orang berkira-kira nak beranak dan nak mengandung nih. Saya kalau boleh tak mahu hadikan jumlah anak. Selagi Allah bagi kudrat dan kemampuan untuk beranak, kita beranak ramai-ramai. Jelas Nilofa yang kini syarat hamil cahaya mata kedua. Dalam pada itu, Nilofa berpendapat anak-anak merupakan saham akhirat buat dirinya dan suami. Paling penting sekali, kita ada kemampuan untuk jaga dan besarkan anak-anak soleha. Itulah, saya dan suami punya impian sebab anak-anak ini akan jadi pelaburan kita di akhirat nanti jelas Nilofa. Untuk rekod, Nilofa mendirikan rumah tangga bersama Haris pada 27 Mac 2021. Hasil perkawinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki Muhammad Bilal yang kini berusia 2 tahun. Sekian info, terima kasih. Terima kasih telah menonton!